Intro Pertama ada robot super besar Sebuah robot Gundam raksasa dibuat dan dipamerkan di sebuah kota Yokama di negara Jepang Robot Gundam ini berukuran sangat besar yaitu memiliki ketinggian 18 meter Atau sekitar mirip dengan tinggi rumah 4 lantai Tidak cuma itu saja berat dari robot Gundam raksasa ini beratnya mencapai 25 ton Bayangkan pemirsa beratnya sama seperti kita mengangkat seribu karung beras Wah mengangkat satu karung aja udah sempoyongan apalagi mengangkat seribu karung beras bisa-bisa OGD kita Nah robot Gundam raksasa ini dibikin untuk menyambut opening pabrik robot Gundam di Jepang Nah untuk biaya masuknya dari anak-anak sekitar seharga 100 ribu sedangkan dewasa sekitar 200 ribu Gimana tertarik nyaksikan robot Gundam raksasa ini di Jepang? Oke mari kita lanjut ke berikutnya Kedua ada es krim raksasa Seorang pria mencoba membuat 3 es krim raksasa yaitu ada rasa oreo, semangka, dan lemon Awalnya semua bahan disiapkan seperti semangka, oreo, dan minuman lemon Kemudian bahan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah cetakan balok yang besar yang ditambah dengan kayu sebagai seti es krimnya Nah saat es krimnya sudah beku begini hasilnya pemirsa Terlihat es krimnya sangat indah dan sangat cantik banget Tapi bagaimana rasanya makan es krim sebesar ini ya bisa-bisa malahan kita jadi ikut beku Kalian berani gak makan es krim sebesar ini? Tulis di bawah komentar ya Oke mari kita lanjut ke berikutnya Ketiga ada layangan super besar Empat orang pria mencoba membuat layangan super besar Bahkan layangan ini bisa mereka tidurkan Untuk membuat layangan sebesar ini awalnya mereka menyiapkan bambunya Kemudian kerangkanya yang sudah siap mereka tambal menggunakan plastik Dan jadilah layangan aduan dengan ukuran yang sangat luar biasa besarnya Nah saat diterbangkan terlihat layangan ini bisa terbang Tetapi terbangnya cuma di bawah Nah tidak cuma itu saja karena tarikan layangannya sangat kuat Untuk menariknya pria ini menggunakan mobil untuk menarik layangannya Wah memang susah banget ya jika menerbangkan layangan super besar seperti ini Oke pemirsa itulah tiga karya terbesar yang ada di dunia Menurut kalian apa lagi yang terbesar? Tulis di bawah komentar ya Dan sekian untuk video kali ini Ingat untuk subscribe untuk mendapatkan informasi Dan juga pengetahuan lainnya lagi di video kita selanjutnya So, see you Sub indo by broth3rmax